Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Ini adalah fakta-fakta dari Balarama yang tidak semua orang ketahui Fakta pertama, Balarama adalah inkarnasi dari ular kanan tersesa Balarama adalah inkarnasi dari Laksmana Laksmana pernah mengatakan bahwa karena dia lebih muda dari Sri Rama Setiap perintah oleh kakak laki-lakinya harus dipatuhi olehnya Inilah alasan mengapa keinginannya untuk menjadi kakak laki-laki terpenuhi inkarnasi berikutnya Sementara Sri Wisnu menjadi Sri Krishna yang lebih muda Dan anan tersesa sebagai Balarama menjadi kakak laki-lakinya Bahkan disini persaudaraan Balarama dan Sri Krishna berupa dengan Rama dan Laksmana Keduanya memiliki ayah yang sama dan ibu yang berbeda Ketiga, Balarama adalah prajurit yang kuat Balarama adalah seorang terjuang yang sangat hebat dalam perang gada Sama masih anak-anak, Balarama membunuh banyak asura yang dikirim oleh Kamsa Menonjol diantaranya adalah Senukasura dan Alambasura Sementara lebih banyak asura dibunuh oleh Sri Krishna Sementara yang keempat, Balarama adalah guru dari Bima dan Duryudana Duryudana dan Bima adalah murid Balarama Baik, Bima dan Duryudana diajari keterampilan bertarung gada oleh Balarama Dua muridnya juga mendekatinya untuk berpihak pada mereka Padahal Duryudana adalah murid favoritnya Balarama menolak untuk bertarung di pihak Duryudana Ia juga tidak berperang dari sisi Bima Balarama tetap netral karena ia adalah guru keduanya Sang orang di kerajaan Dwaraka yang dikenal sebagai Bangsa Yadawa Lupakan kewajiban agama mereka Dan mulai bertempur dengan sesama Bangsa Yadawa Bangsa Udara Yadawa Di mana bahkan Balarama ikut dalam pertempuran Yang menyebabkan kehancuran Bangsa Yadawa Balarama kehilangan semua minat dalam hidupnya Ia duduk di bawah pohon dalam meditasi Dan segera mencapai tingkat Yoga Semadi Dan rohnya dalam bentuk ular keluar dari tubuhnya Karena Balarama ada inkarnasi dari Anantasisah Dan seketika tubuhnya jatuh seperti mayat Sebagai pelayan Sri Krishna Dia harus berada di Waikunta Sebelum Sri Krishna kembali ke Waikunta Ketujuh Balarama memiliki sifat yang sederhana dan terhormat Balarama sangat belak-belakan Dan tidak selalu memahami logika rumit Sri Krishna Meskipun dia selalu setuju dengan Sri Krishna Ketika Sri Krishna memberikan pasukan Narayani Sena kepada Duryodhana Itu juga termasuk Balarama Tapi Balarama tidak ingin membela kedua belah pihak Alasannya karena dia adalah orang yang terhormat Yang tidak bisa melawan seutaranya sendiri Sri Krishna Dan muridnya Bima atau Duryodhana Balarama memilih menesihati mereka untuk menghentikan perang Tetapi tidak ada yang menanggapinya Jadi atas saran Sri Krishna Dia pergi begitu saja untuk berjiarah dan menghindari perang Ketika kedelapan Balarama menikah dengan Rewati yang memiliki tubuh raksasa Rewati istri Balarama adalah satu-satunya putri raja Kakutmi Seorang raja yang kuat yang memerintah Usah stali sebuah kerajaan yang makmur dan maju Rasa bahwa tidak ada manusia yang bisa membuktikan dirinya Tukup baik untuk menikahi putrinya yang cantik dan berbakat Kutmi membawa Rewati bersamanya ke Brahmaloka Kepat kediaman Dewa Brahma Untuk meminta nasihat Dewa Brahma tentang menemukan suami yang cocok untuk Rewati Dewa Brahma tertawa dan menjelaskan bahwa waktu berjalan dengan cara yang berbeda Di alam-alam kehidupan yang berbeda Dan bahwa selama waktu yang singkat mereka menunggu Dewa Brahma di Brahmaloka 27 caturi yuga telah berlalu di bumi Dan semua orang yang sejaman dengannya telah meninggal lama Namun Dewa Brahma menghiburnya Dan menambahkan bahwa Sri Wisnu Saat ini ada di bumi dalam wujud Sri Krishna dan Balarama Dan Dewa Brahma menyarankan Balarama sebagai suami yang layak untuk Rewati Ajak Kakutmi dan Rewati kemudian kembali ke bumi Mereka merasa hanya berangkat sebentar dari bumi Akan tetapi mereka terkejut dengan perubahan yang telah terjadi Tidak hanya bentuk bumi dan lingkungannya yang berubah Tetapi siklus spiritual dan budaya manusia Berada pada tingkat perkembangan yang lebih rendah Daripada di jaman mereka sendiri Dalam Bhagavata Purana dijelaskan Mereka menemukan ras manusia dengan fisik yang menyusut Kekuatannya berkurang dan kecerdasannya yang melemah Akhirnya Raja Kakutmi dan Rewati Menemukan Balaram dan melamarnya Karena Rewati berasal dari yuga sebelumnya Rewati jauh lebih tinggi dan lebih besar dari calon suaminya Balaram mengetukkan bajaknya Di kepala Rewati dan Rewati menyusut ke ketinggian normal orang sosia Balaram Dan akhirnya pernikahan mereka kemudian dirayakan Ketika sembilan Akhiran Balaram yang dipindah dari rahim Dewaki ke rahim Rohini Raja Kamsa adalah saudara laki-laki dari Dewaki Dan diberitahu bahwa Kamsa akan dibunuh oleh keponakannya yang ke-8 Mendengar itu Dalam waktu singkat Dewaki dan suaminya Wasudeva ditangkap oleh Kamsa Kamsa membunuh semua anak mereka sampai kelahiran 6 putra lainnya Satu putra ketujuh mulai mendiami rahim Dewaki Di Wisnu menghubungi Yogamaya Dan memberitahukan tentang rencananya Kemudian Yogamaya membawa Ananta Sesa Ke rahim Rohini yang merupakan istri Wasudeva yang lainnya Setelah itu Yogamaya masuk ke dalam rahim Ibu Yasoda Dan Sri Wisnu masuk ke rahim Ibu Dewaki Saat Sri Krishna lahir Dia ditukar oleh Wasudeva Dengan anak dari Ibu Yasoda Sehingga Sri Krishna selamat dan tinggal di Vrindawan Dan yang dibunuh oleh Kamsa adalah Yogamaya Yang nanti akan lahir sebagai Subhat Radewi Terima kasih Terima kasih